Intro Tim Satgas TMMD 111 Kodim Gersik terpaksa merobohkan rumah milik Siti Rohima, warga desa Siwalan, kecamatan Panceng, Gersik. Rumah Siti Rohima terpaksa dirobohkan karena kayu atap rumahnya banyak yang keropos dimakan rakyat. Atap rumah milik Siti Rohima, desa Siwalan, kecamatan Panceng, Gersik, kayunya, keropos, dimakan rayap. Rumah petak ini dibangun sejak tahun 70-an. Karena dimakan rayap, kondisi rumah ini juga nyaris robo. Melihat kondisi rumah nyaris robo, Kodim 0817 Gersik langsung memasukkan rumah Siti Rohima dalam program bedah rumah TMMD 111. Pada program RTLH ini, Satgas TMMD 111 akan membuatkan rumah baru. Rumah akan dibangun dengan dinding tembok. Karena rumahnya akan dibangun bagus dengan dinding tembok dan tidak mengalami kebocoran, sehingga tidak mengalami kebocoran kembali. Ibu, seperti apa tanggapan Ibu dengan adanya program TMMD yang merenovasi rumah Ibu? Saya mengucapkan terima kasih sama TNI atas direnovasinya rumah saya dalam program TMMD ke-111 yang saat ini dilaksanakan di wilayah Panceng. Sebelumnya rumah saya kondisinya banyak yang bocor, banyak dinding yang rampuh, sehingga setelah direnovasi saya dapat tinggal di rumah dengan nyaman, tidak mengalami kebocoran. Saya berharap program TMMD ini terus berkelanjutan agar dapat bermanfaat untuk masyarakat lain yang menbutuhkan. Tim Liputan TMMD Kersik melaporkan